selamat datang di channel kau tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara mengetahui game pas yang ada di laptop atau komputer guys atau di PC guys nah langsung aja juga cara pertama cara yang pertama kalian harus login Roblox yang ada di browser ya guys ya tutorial pakai browser Google Chrome dan jika sudah kalian klik di bagian pojok kanan atas di nama kalian ini guys kalian klik di nama kalian ini nah nanti kalian akan diarahkan ke profile kalian setelah itu kalian klik di bagian creation nah kalian pilih game yang udah kalian isi game pasnya nah disini kebetulan cuma ada satu game aja kotor bakal langsung klik di bagian gambarnya nah nanti kalian akan diarahkan ke game yang ada di Roblox kalian jika kalian sudah membuat game pas nanti bakalan muncul di bagian store sini guys kalian klik di bagian store dan ini adalah game pas yang udah kalian buat nah cara ngetahui linknya kayak gimana atau link game pasnya kayak gimana kan tinggal klik aja game pasnya kalian klik Nah udah sudah deh kalian tinggal copy link yang ada di sini kalian tinggal copy lalu kalian kirim ke penjual atau temen kalian yang ingin ngirim kalian Roblox guys melalui game pas Bang aku pengen edit harga game pasnya caranya gimana Oke ini bonus ya guys ya cara ngedit harga game pasnya kalian tinggal klik bagian sini titik tiga setelah kalian klik game pasnya kalian klik titik tiga setelah itu kalian cek di bagian dan configure nah nanti kalian akan diarahkan ke bagian sini website kreator kalian tinggal klik di bagian sales di samping kiri sini sales setelah itu kalian tinggal ganti harga Robux nya nah disini kontrol mau kasih harga seribu ya sebagai contoh jika sudah kalian tinggal klik save Nah setelah itu kalian tinggal back lagi guys kalian tinggal back-back nah nanti bakalan ke bagian game pas ini kalian tinggal refresh guys ini kan masih 1400 kalian refresh nah udah menjadi seribu setelah itu kalian copy lagi linknya dan kalian kirim ke temen atau penjual Robux nya guys dan kayak gitu guys cara mengetahui link game pas kita yang udah kita buat guys dan cara ganti harga game pas kita guys dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye